Saya minta DPR, pemerintah, segera melakukan audit investigasi terhadap badan pengelolaan ini. Jadi bukan audit biasa, audit investigasi. Terima kasih telah menonton! Dia yang sangat berpengaruh, dia pendukung militan Jokowi. Di depan saya dia nangis, Pak Ramli umur saya sudah tua. Saya cuma titip satu hal, Pak Ramli tidak di pemerintah, pasti punya pengaruh di dalam dan di luar pemerintah. Saya hanya titip satu hal, jangan sampai dana haji dipakai macam-macam. Beliau nangis, saking beratnya amanah itu. Jadi kalau Rizal Ramli komentar hari ini, itu mesti lihat dari amanah itu. Tah, haji ini sangat sensitif. Karena ini rukun Islam yang kelima. Rakyat untuk naik haji, nabung dari 5 sampai 10 tahun. Memang beda dengan orang Kristen, patolik maupun protestan. Mereka kalau bisa ke Fatikan, ke Yerusalem, tapi nggak ada kewajiban. Sementara umat Islam, ini kewajiban rukun Islam yang kelima. Jadi dipaksain. Sejak zaman Belanda itu, bulan-bulan naik kapal ke India dulu, pindah, dan sebagainya. Belum pernah naik haji itu batal sejak zaman Belanda. Ini prestasi luar biasa pemerintahan Pak Jokowi. Dua tahun batal. Nah, kalau kita lihat ada video klip yang saya kirim sama Pak Riafli. Jokowi sendiri mengatakan, nggak ada masalah. Dana haji dipakai untuk infrastruktur. Asal aman. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf di video itu mengatakan, sudah kok ada 35 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur. Selalu jawabannya itu, asal aman. Asal aman. Saya pikir hari ini pemerintah juga, lagi sibuk juga keliling-keliling, kasih wawancara. Ya kan di televisi, pasti dia akan kasih argumen aman kok, aman kok. Pertanyaan dasar ini kita harus jawab. Apakah aman? Investasi dana haji itu masuk ke dalam suku. Masuk ke dalam surat utang negara. Akhirnya masuk ke dalam APBN. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, gara-gara refli, tadi kita setengah jam lebih. Buka lagi nih. Satu, kita lihat coba. Emang enak jadi analis. Ya kan? Nah, ternyata di 90 triliun tahun 2020, laporan yang belum audited, itu investasi jangkapan. Pertanyaannya aman apa enggak? Seperti saya katakan, ini dipakai investasi dalam sukuk dan surat utang negara masuk APBN. Sekarang kita lihat APBN-nya. APBN-nya itu selama 5 tahun terakhir, primary balance-nya negatif. Oke. Artinya apa? Untuk bayar bunga hutang aja enggak bisa. Harus ngutang lagi untuk bayar bunga hutang. Maksudnya, jangankan dana haji, dana yang lain pun tidak aman? Iya. Iya. Hari ini bunga hutang yang harus dibayar, tahun ini, 373 triliun. Dia harus merebitkan surat utang lagi. Buat bisa bayar bunganya saja. Lumpur kok. Jadi kalau dikatakan apakah aman, saya mohon maaf untuk mengatakan, APBN-nya aja kagak aman kok bisa, dana haji aman. Saya yakin Anggito dan kawan-kawan pasti akan bilang, aman kok sesuai undang-undang, sesuai dengan peraturan. Ya kan? Penjabat kan gitu, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Nah, itu dipakai proyek-proyek infrastruktur yang mayoritas meruji. Karena pembangunan infrastruktur selama masa Jokowi tidak berdasarkan perencanaan yang matang. Itu hanya daftar wishlist. Pak Jokowi berkunjung kemana, dia bilang perlu infrastruktur bangun sini. Menteri PU-nya bilang siap, walaupun dulu ada duit, dia kerjain dulu. Sepotong. Jalan. Jadi istilahnya tadi wishlist. Berdasarkan wishlist doang, bukan berdasarkan perencanaan. Di mana-mana di seluruh dunia, dan pemerintah Indonesia, sampai sebelum Jokowi, rencana pembangunan itu dibahas. Ya, prospeknya, resikonya, kira-kira utilitasnya, manfaatnya. Jadi betul-betul perencanaan infrastruktur ini sangat sloppy. Apa buktinya? Ya, monorail Palembang, reflekan orang Palembang. Itu rugi abis itu. Siapa yang naruh uang di situ bakal hilang. Airpods kata jati, jadi tempat selfie-selfie doang hari ini. Hari di bengkel. Nah, banyak kasus-kasus kayak begini. Nah, kemudian, dana ini masuk ke BUMN, BUMN, karya yang bangun infrastruktur. Utang BUMN karya ini seluruhnya Rp1.053 triliun tahun 2020. Rasio modal dan utangnya ngeri. Misalnya adik karya, modalnya hanya Rp5.57 triliun, utangnya Rp32 triliun, debt equity ratio-nya 4,2 kali. Kalau swasta udah bangkrut nih. Ya, PP, modal Rp2,8 triliun, utang Rp4 triliun, waskita modal Rp16,6 triliun, utang Rp89 triliun. Jadi kalau lihat angka-angka ini, saya mau tanya sama Menteri Keuangan, saya mau tanya sama Saudara Anggito, dulu dia pernah kerja jadi staff saya, Gekonit, part time. Saya mau tanya, yang maksud aman itu apa? Investasi di BUMN, karya-karya, yang merugi, yang rasio utang terhadap modalnya, sudah empat kali lebih, itu tuh secara teknis udah bangkrut. lah, situ menyatakan ini aman, berasaan situ profesor ekonomi di satu universitas. Nah, kok bisa menyatakan itu aman gitu? Harusnya kan kalau profesor ekonomi lebih canggih dikit lah. Iya kan? Jangan ngomong sesuatu yang gak aman, jadi aman dong. ketawa Nursi. Nah, ini unaudited, apa istilahnya? Belum diaudit, laporan keuangan. Saya minta DPR, pemerintah, segera melakukan audit investigasi, terhadap badan penolahan dan menit. Jadi bukan audit biasa, audit investigasi. Nah, kemudian dari investasi itu, seandainya ada dana baliknya, dipakai buat apa? Terima kasih telah menonton! 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 Kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpul, kepada siapa ku bersumpul, kepada siapa ku bersujud, Kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu, Allahu Rumi bersalah diri kepadaku, Allahu Rumi selamatkan keluar, Duhai Allah tak cukup kata, melukiskan rasa cintaku, hidup dan matiku sekarang, ku serahkan kepadaku, Subhanallah, walhamdulillah, walailah ilumah, walailah ilumah, walau aku aku, Subhanallah, walhamdulillah, walau aku aku, Duhai Allah tak cukup kata, melukiskan rasa cintaku, hidup dan matiku sekarang, ku serahkan kepadaku, Kau selalu ada, di segala suasana hatiku, kau selalu ada, di setiap tetap jantungku, Duhai Allah tak cukup kata, melukiskan rasa cintaku, hidup dan matiku sekarang, ku serahkan kepadaku, ku serahkan kepadaku, Kau selalu ada, di segala suasana hatiku, Kau selalu ada, di segala suasana hatiku, Terima kasih telah menonton